KINABENU SURO DI LIRIO KINABENU SURO DI LIRIO Ia tergolong cakap, tampan, warna kulitnya agak kehitaman, hidung mancung dan pandangan matanya sangat tajam Ia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa Hanya orang jenius yang mampu melakukan sinkronisasi ratusan virus dari puluhan sistem atau aliran pencak silat dari berbagai daerah Yang kemudian dirangkung menjadi 36 virus saja KINABENU SURO DI LIRIO Ia tergolong orang yang sabar, bermoral tinggi, penuh kasih sayang, menghormati usama, teliti, jelmat, dan seksama Bila diperlukan dapat juga bertindak tegas, terlebih jika menyangkut prinsip atau hal pokok, ia tidak dapat dibengkokkan Dalam pergaulan di masyarakat, beliau sangat dihormati Menurut norma-norma Jawa, ia sudah munggu atau pantas menjadi guru, walaupun ia sendiri tidak suka disebut guru Di kalangan setia hati beliau lebih suka disebut saudara tua KINABENU SURO DI LIRIO KINABENU SURO DI LIRIO berasal dari kalangan masyarakat Ningrat yang dapat mengenyang pendidikan di masa penjajahan Belanda Setelah 3 tahun mengenyang pendidikan di sekolah rakyat, beliau lulus pada tahun 1883 di usia 14 tahun Kemudian diambil putra oleh pamannya Pada tahun 1884 yaitu tepat berusia 15 tahun beliau ikut seorang kontrolir Belanda dan dipekerjakan sebagai seorang jurutulis dan tinggal serumah bersama sang kontrolir Sekulang kerja ia diserahi tugas mengasuh putra sang kontrolir yang masih kecil Beliau magang tanpa gaji, tapi mendapat makan dan pakaian Malam harinya, ia mengaji agama Islam di Masjid Ingedang, ondok pesantren tambak beras, tak jauh dari tempat tinggalnya Selain mengaji, ia juga berlatih puncak silat bersama teman-temannya Sejak itu muncullah minatnya pada puncak silat Pada tahun 1885 beliau pindah mengikuti tuan kontrolir ke Bandung Di daerah periangan, beliau memanfaatkan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan dan kepandayan puncak silat sudah dari beberapa pendekat Berkat bakat, kemauan keras, kecerdasan, dan berfikir cepat Dalam waktu setahun, ia mampu menghimpun gerak henti berbagai aliran puncak silat seperti Cimande, Ciangpea, Cikalong, Sumedangan, Ciputut, Cibadilu, dan Cimalaya Tahun 1886, Kinga Bebi Surodilirio mengikuti tuan kontrolir pindah ke Batavia yang sekarang disebut Jakarta Beliau berada di kota Batavia hanya satu tahun tetapi dapat mempergunakan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan puncak silat betawi yaitu, betawen, pemacan, hitam, monyetan, dan payah Pada tahun 1887, Ki Ageng Surodilirio yang saat itu berusia 18 tahun dari Batavia pindah ke Bengkulu mengikuti tuan kontrolir pindah tugas ke sana Di Bengkulu permainannya kurang lebih sama dengan di Jawa Barat Selang enam bulan kemudian beliau pindah ke Padang, Sumatera Barat Di sini beliau diangkat sebagai asisten residen tetap Di Padang dan sekitarnya, Ki Ngabe Surodilirio berkesempatan melihat dan mempelajari permainan puncak silat yang sangat berbeda dari Jawa Kimur, Jawa Barat, dan Batavia Dari daerah tersebut salah satu gurunya adalah Datuk Rajo Batua Datuk Rajo Batua merupakan guru pertamanya di daerah Sumatera Barat Dari gurunya beliau memperoleh beragam bentuk silat binang dari berbagai daerah di binangkabau Beliau berhasil mempersunting gadis Padang, putri dari seorang ahli tasawuk pada usia 28 tahun Selama 11 tahun menimba pengetahuan kebatinan di bawah hindingan Datuk Rajo Batua Sambil menjelajahi daerah di Sumatera Barat dari binangkabau hilir ke binangkabau darat Tak heran jika ia menguasai dan mengetahui betul jenis-jenis pokok permainan puncak silat di Sumatera Barat masa itu Di antaranya, silat Bumbus, silat Pariaman, silat Padang Panjang, silat Padang Sidempuan, silat Padang Suranti, silat Bukit Tinggi, silat Kota Gadang, silat Batu Sangkar, silat Payakubur, silat Maninjau, silat Solok, silat Singkarat, silat Bubuk Sikaping, silat Padang Pariaman Pada tahun 1898, beliau bersama istrinya pergi ke Aceh, dan bertemu adiknya, Suradi, yang menjabat sebagai kontroler BKA Dilo Semawi Di tempat ini Kiagen Surodilirio berguru kepada Tengku Ahmad Mulya Ibrahim Ia juga belajar memperdalam ajaran kebatinan kepada Tengku Cik Bedaya Toko Ulama dari Bedaya Dari daerah Aceh Utara ini Ki Ngabeng Surodilirio menghimpun dan menguasai permainan pencak silat Langsa, Simpangan, Kucingan, Binjai dan Talutung Tahun 1900 Ki Ngabeng Surodilirio kembali ke Betawi bersama istri, dan beliau bekerja sebagai masinis menjalankan Stumwals Di sini rumah tangga Ki Ngabeng Surodilirio mengalami ketegangan, hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai Di mana mantan istri Ki Ngabeng Surodilirio kembali ke Padang, dan beliau sendiri kemudian pindah ke Bandung Pada tahun 1902 Ki Agen Surodilirio kembali ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota polisi dengan pangkat mayor polisi Di Surabaya beliau dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan Kemudian beliau pindah ke ujung, di mana sering terjadi keributan antara beliau dengan pelaut-pelaut asing Tahun 1903 di daerah Tambak Brinsing untuk pertama kali Ki Agen Surodilirio mendirikan perkumpulan Mula-mula diberi nama sedulur tinggal kecer dan permainan pencet silatnya bernama Julu Gendilo Cipo Bluyo pada tanggal 10 April tahun 1903 Pada tahun 1912 beliau berhenti dari polisi dinar bersamaan dengan meluapnya rasa kebangsaan Indonesia Yang dimulai sejak tahun 1908 Beliau kemudian pergi ke Tegal dan ikut seorang paman dari Almarhum Saudara Apu Suryawinata Yang menjabat sebagai opsi teririgati Kemudian pada tahun 1914 beliau kembali lagi ke Surabaya dan bekerja pada DKA Surabaya Selanjutnya beliau pindah ke Madiun di magazin DKA dan menetap di desa Winomo Madiun Baru pada tahun 1917 nama sedulur tinggal kecer dirubah Dan berdirilah pencak silat persaudaraan setia hati atau SH yang berpisah di Madiun Tujuan perkumpulan tersebut diantaranya Agar para anggotanya mempunyai rasa persaudaraan dan kepibadian nasional yang kuat Karena pada saat itu Indonesia sedang digajah oleh bangsa Belanda Tahun 1933 beliau pensil dari jabatannya dan menetap di desa Winomo Madiun Tahun 1944 beliau memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo Kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Lebih tanggal 10 November tahun 1944 jam 2 siang Di rumah kediaman beliau di Winomo Beliau dimakamkan di kesarean Winomo, Madiun, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!